Intro Caifung alias Afung terdakwa kasus dugaan penggelapan 2 juta dolar Singapura di PT Laut Mas Cabang Batam tertunduk di kursi pesakitan pengadilan negeri Batam pada saat majelis hakim membuka sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pada persidangan tersebut jaksa penuntut umum Samuel Pangaribuan dan Ari Prasetyo menghadirkan 5 orang saksi menurut Santi alias Sun Kim dari accounting PT Trakindo yang dihadirkan sebagai saksi menerangkan bahwa PT Trakindo bekerjasama dengan PT Laut Mas dari tahun 2012 dan PT Laut Mas adalah customer terbaik untuk PT Trakindo bahkan saksi menjelaskan dirinya bekerja di perusahaan tersebut karena Caifung menginterview dirinya Santi menambahkan ia bersedia meminjamkan kuitansi dan juga stempel perusahaan karena diminta oleh manajer perusahaan dan Caifung beralasan untuk melengkapi dokumen intern di perusahaannya usai mendengar keterangan saksi majelis hakim kemudian menunda persidangan dan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama pemeriksaan saksi Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau